Halo lah guys, kembali bersama Piku di PhoenixWrite as a Torny Trilogy Playthrough with Indonesian Commentary di Justice for All Episode ketiga atau kasus ketiga Turnabout Big Top Dan kita akan memasuki sidang kedua Dimana merupakan part 4 dari playthrough ini Dan langsung saja Di investigasi sebelumnya ya Kita berhasil mengetahui sejarah kelam dari Berry Big Circus ini Dan 6 bulan lalu ada kecelakaan dan mengorbankan Salah satu perwarmer yaitu Bat Yang masih koma dan akro juga ternyata terkena dampaknya itu menjadi tidak bisa berdiri gitu Dan oh hari ini Regina Regina datang dan memberikan susu Susu Regina Mau dong Ya Max bilang bahwa dia memang ini ya Butuh susu untuk sebelum tiap kali tampil Jadi biar gak tegang gitu Butuh susu biar gak tegang Mantap Bukannya malah tegang Oke Oke sepertinya Regina Regina ini ya bener-bener apa ya Sangat polos ya Sangat-sangat inosen gitu Fabulous Fabulous Anta was psycho Loh Loh ada Moe juga disini Jadi kayaknya pada dateng disini Manusia-manusia sirkus ini Oke Dan dapet susu juga Susunya Moe Susunya Moe Kalau Moe yang bukan Moe yang ini Aku Aku juga mau dong Akro Oh akro Akro saktunya Oke ini lucu Putting his life on the line Terlih karena dia akro Dia biasa hidup Kayak jalan di garis Itulah Tycrop itu Oke den Oke Jadi sebenernya akro Cukup ini ya Cukup Merupakan saksi yang cukup ini Saksi yang cukup berat Dan disini Moe bilang Aku ingin Aku ingin Mendampingi Regina Agar dia melihat semuanya gitu Agar Agar dia Dapat Melihat kenyataan gitu Oke Jadi selama ini Moe memang datang Ya karena Di sebelumnya Moe ini ya Moe jadi saksi gitu Ya kata Moe Dia harus tahu bahwa Kalau Kalau orang wafat Ya bukan jadi bintang gitu Ya wafat Ya wafat Selesai gitu Menarik ya disini Cara dari seorang Moe gitu Terhadap sesama rekan kerjanya Yaitu Anak dari Anak dari Orang yang sangat dia sayang Yang sangat dia kagum gitu Dan dia mencoba untuk membawa Membawa gadis Innocent tersebut Kepada realita gitu Dan oke Ada revisi katanya Dan ternyata memang Memang disini Kita lihat dari kejaksaan Bilang bahwa Sepertinya make sense Bahwa Bahwa dia terbang Karena ada ini Ada saksi lain Dan disini Ingin mencoba di Di ini apa Akan mencoba dijelaskan nantinya Jika Kesempatannya sudah ada Oke Walk the courtroom tightrope ya Jadi kalo kalian tau Akrobat tuh suka jalan-jalan Di tali gitu ya Makanya tuh Getting life on the line tuh Maksudnya Secara literally tuh Akro dulu kayak gitu Kita lihat ya Dia bawa burung ya Bawa burung ke ruang kerja Ruang kesidang Di sini Ken ding 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 Akro Dia akrobat di Berry Berry Big Circus Oke Last night Kayaknya ini langsung ya Sangat cepat ya Progressnya gitu Oke langsung disini Kesaksian pertama boys Let's do this Legit enough Might be Press material Oke Lagi-lagi dia Tidak melihat Bahwa itu max atau bukan Kita kayaknya bisa Press di tiga bagian itu Oke Oke Terus tentu Terus eksemain dulu dong Oke Kita bergerak atas basis Yang diungkapkan oleh Kejaksaan ya Bahwa tidak mungkin Hal tersebut terjadi gitu Ini fair enough sih Ini nih Kita lihat nih Lantai tiga That is correct Oke Kayaknya belum saatnya Nothing wrong Oke Oke Katanya sampai ada kontradiksi Saya harus jalan Cara hati-hati gitu Dan Coba Oke 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 Jadi Oh shit Menarik disini Karena Sistem Sistemnya Beda ya Disini kita harus Press Terus Ada Ada opsi untuk Ada opsi untuk Objek gitu Nah Oke Oke Jadi dia Dia ngeliatnya Karena siluet doang Kayak gitu Oke Dia gak bisa liat White rose nya gitu Silkhead dan croak Dia liat Alright gitu Dan oleh karena itu Dia Susah ya tiap Tiap Di tiap Testimoninya gitu Oke Oke Kayaknya aku tau Apa ininya Aku tau Apa Ininya Iya Kalau Kalimatnya gini Karena dia Gak nambahin Apapun Jadi kita Gak bisa langsung Present Jadi kayaknya Kita harus Press Dan Kita harus Objeknya Di dalam Sini Oke Dia gak bisa liat White rose nya Tapi Simbol lainnya Ada Oh pantes ya Disini kayak ada Pergantian Cookie Cookie Itu apa Pergantian Atmosphere Tapi ada Tentu disini Ada Kontradiksi Dan ini Kontradiksi Yang sama Sama Hari sebelumnya Apa Ya itu Silkhead nya Tapi gak ada Gak ada Penalti nya Kita liat Iya bener nih Ini sama ya Klaimnya sama Seperti yang diliat Moe Tapi Silkhead nya Harusnya Gak ada Karena Oke Dia kira itu Topi nya Ringmaster Ini adalah Topi nya Max Oke Dan ternyata Bener ya Disini Terkonfirmasi Bahwa Cuma ada Satu topi Cuma ada Satu topi Gitu Oh kita liat Gede banget ya Apa Kursi Roda nya Coba Apa lagi Disini Oke Sebenernya kita harus Ini Memback up Argumen kita Yang mana nih Dreaming Gak mungkin Antara Grouch against Smack atau Real cool Tapi seperti kita Memang Harus menuduh Dia sebagai Sebagai pelaku Mungkin Karena ya Untuk Agar Max Bersihiran Ini ya Agar Max Bersihiran Itu Duhan Grouch Tapi kita Gak punya Grouch Kita gak punya Bukti Grouch Tapi kita gak punya Bukti Bahwa real cool Perit sih Cuma Apa yang terjadi Kalau kita bilang Ini Oke 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 What the hell Sirkusnya Pindah cabang Ke ruang sidang Sepertinya Oke Just look at The witness Sangat kalem Ada burungnya Disini Oke Dia bilang Oke Suruh Lihat aja Gue berdiri aja Gak bisa Sendiri Apalagi Gue juga Gak bisa Keluar Sendiri Gimana Oke Jadi Disini Argumennya Dengan common sense Aja Gak mungkin Oke Dan kita Dibilang Ini Apa Mengata Ngatain Disabled Man Parah banget Jadi Apakah Tadi Apakah Tadi Bukan Jawaban Yang Benar Accomplish Kita gak ada Bukti Juga I don't know Not this time Oke Mungkin Saya bisa Jawab dengan Lancar Karena Saya sudah Pernah Main Cuma Gimana Cara Maksudnya Memang Kita gak Punya Bukti Apakah Setiap Orang Punya Alibi Tapi Kita Disini Tetap Basisnya Kita Adalah Bahwa Acro Adalah Pembunuhnya Dan Dia Bunuh Jangan Cara Sendirinya Oke 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 Menarik Disini Dimana 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 Dingling Satunya Jawaban Logis Adalah Di kamarnya Sendiri Gitu Karena Dia memang Tidak Bisa keluar Kamar Karena Dia Disabled Gitu Ya Bener Gitu Dia Commit Murder Dari Lantai Tiga Gimana Caranya Ini yang Perlu Kita Buktikan Dan Bagaimana Can Ding Ding Interesting Teori Oke Oke Menurut Acro Itu Impossible Mungkin Kita Akan Mendapatkan Kesaksian Baru Disini Oke You Got a Point Oke Tapi Ini Kembali Lagi Gak 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 Siapa Karena Itu Cuma 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 Jubah Gitu Oke Kita Lihat Ada Pertanyaan Halo Oke Oke Tapi Disini Phoenix Bilang Dia Yakin Bahwa Acro Yang Membunuh Gitu Walaupun Saya Kenapa Kenapa Dia Begitu Yakin Tapi S4 S4 S5 No Karena Kita Gak Punya Bukti Disini Disini Ada sesuatu Ya Cannot Present Evidence Now Gitu Ada Now Jadi Sebetulnya Untuk saat ini Memang kita Belum bisa Kasih Bukti Gitu Oke Nah Bener kan Disini Jadi Phoenix Sekarang Udah Belajar Bahwa Kalau tangannya Jelek Ya Gak Usah Main Dulu Gitu Dan Kita Lihat Barnya Masih Ada Menarik Bikin Dek 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 Oh Shit Kena Penalti Oke 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 Ternyata Kita Salah Dan Kita Harus Present So Disini Gimana Cara Murder Disini Sebenarnya Kita Masih punya Dua Barang Si Dua Barang Yang Belum Ketahuan Atau Kita Masih Punya Beberapa Bukti Yang Oke Dari Segala Bukti Yang Kita Punya Ada Beberapa Yang Mungkin Jadi Kandidat Gak Beberapa Cuma Ada Dua Antara Ini Box Tapi Box Ini Ada Di bawah Korban Ini Gak Mungkin Dan Satu Lagi Apa Yang Kira Kira Bisa Dipakai Adalah Ini Dadanya 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 Max Jibas Kalau Kita Lihat Karena Ini Berat Sekali Dan Sampai Sekarang Masih Hilang Jadi Sepertinya Ini Ada Ada Memecahkan Apa ya Memecahkan Misteri Terlalu Pembunuhan Ini Life Size Lagi Ini Life Size Jadi Ukuran Asli Oke Dan Jika Dijatuhin Dari Lantai Tiga Oke Akro Mulai Trigger Oke Dengan Graffiti Dengan Gravitasi Dan Juga Ini Dengan Patung Ini Simple Ya Katanya Walaupun Lu di Kursi Roda Juga Gampang Dan Akro Itu Akro Kita Lihat Ototnya Segede Gitu Jadi Gampang Sekali Untuk Mengangkat Itu Tapi Kata Mister Dingling Kita Lihat Dia Mulai Trigger Mulai Galak Disini Oke Dan Oke Si Dikata Badgering Kita Lihat Apa Yang Akan Di Oke Oke Jadi Kita Butuh Kesaksian Kita Lihat Oke Dia Mau Stalling Time Menarik Stalling Time Untuk Apa Dan Kita Mencoba Menolak Dan Sepertinya Objection Kita Di Overrule Dan Kita Butuh Butuh Kesaksian Oh Dan Kita Bisa Mengundang Saksi Ahli Akhirnya Keluar Juga Saksi Ahli Oke Dan Dia Kembali Kalem Disini Kita Lihat Kesaksian Terhadap Kesehatannya Dia Apakah Dia Memang Tidak Mungkin Untuk Membunuh Oke Make sense Kenapa Impossible Oke Tapi Kita Masih Punya Satu Bukti Yang Menghubungkan Menghubungkan Bagaimana Dia Dia Bisa Tahu Bahwa Ringmaster Ada Disitu Jadi Saya Akan Bantu Kalian Semua Untuk Memahami Kasus Ini Oke Oh Dan Antenya Naik Disini Ini Menarik Impossible Menarik Disini Kenapa Apa Buktinya Bahwa Dia Nggak Bisa Tahan Ke Badan Bagian Bawahnya Oke Jadi Kalau Dia Bawa Bus Patung Segede Gitu Dia Nggak Bisa Lihat Kebawah Dan Disini Disini Sebenernya Kita Bisa Impossible Oke Oke Menarik Ada Ada Kata Maya Disini Jadi Dimana Dibalik Ya Kalau Dimana Tadi Syaratnya Adalah Kalau Dia Bisa Kalau Dia Mau Drop The Bus Maka Dia Harus Tahu Lokasinya Oh Tadi Tadi Gimana Sih Kalau Dia Nggak Tahu Lokasinya Maka Dia Nggak Bisa Jatuhin Bus Nya Disini Maya Mencoba Untuk Melihat Sidut Pandang Lain Kalau Dia Sudah Tahu Lokasinya Ya Dia Bisa Gitu Dan Kayaknya Oke Kita Lihat Disini Dia Mencoba Tersenyum Seperti Ada Pergantian Atmosphere Oke Kembali Disini Oke Kita Lihat Disini That's The Ticket Kata Maya Ada Toolnya Atau Berdasarkan Diskusi Dengan Maya Ada Toolnya Dan Kita Tahu Toolnya Apa Karena Ada Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Akro Dan Pembunuhan Tersebut Apalagi Kalau Bukan What No The Answer Is The Note The Answer Is The Note Karena Ini Karena Note Ini Ini Ya Ditaruh Oleh Akro Gitu Jadi Memang Akro Memang Akro Mengundang Seseorang Untuk Datang Ke Spot Tertentu Tapi Disini Aduh Ternyata kok Salah Apakah Kembali Saya Jumping Itu Conclusion Lagi Tapi Memang Itu Itu Kaitannya Gimana Dia Bisa Tahu Oh Sorry Sorry Bukan Tiketnya Kita Save Dulu Karena Sudah Kena Banyak Sudah Kena Banyak Penalti Sudah Setengah Darah Ini Ya Dia Bukan Kita 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 Tahu Ada Bukti Yang Belum Dipakai Ini Barbok Yang Belum Dipakai Ini Dia Gunanya Jadi Dia Nggak Perlu Nggak Perlu Nggak Perlu Tahu Posisinya Karena Dia Sudah Tahu Dengan Cara Meletakkan Box Itu Dan Dia Mengundang Si Ring Master Itu Dengan Notes Yang Ada Di Kantong Regina Itu Karena Ini Memang Aneh Karena Meaning Dari Box Itu Sampai Sekarang Belum Ketahuan Nah Ini Siapa Yang Naruh Box Tersebut Karena Waktu Ben Ben Dan Yang Lain Yang Melihat Ring Master Berarti Box Ya Udah Ada Disitu Jadi Menang Disini Kaitan Adalah Sangat Mudah Jadinya Bahwa Disini Digunakan Untuk Pinpoint Biar Dia Tahu Jatohnya Dimana Atau Bukan Biar Dia Tahu Jatohnya Dimana Lebih Biar Dia Bisa Ngarahin Si Ringmaster Itu Kepalanya Dimana Posisinya Dimana Kira Karena Wajar Ya Kalau Orang Dateng Lihat Ada box Itu Dia Mau Buka Apa Isinya Dan Pas Saat Dia Mau Buka Isinya Dia Ditimpa Duh Kita Kena Penalti Yang Gak Penting Ya Sebenernya Oke Box Nya Special Imade The Size The Weight Contents Oke Kayaknya Bukan Konten Jawabannya Kayaknya Size Nya Oh Atau Weight Nya Karena Karena Dengan Beratnya Itu Maka Dia Harus Nunduk Gitu Dia Harus Nunduk Ya Harus Jongkok Dan Ngambil Gitu Dia Gak Bisa Sambil Berdiri Dan Ada Handlenya Di Sidenya Dan Dengan Itulah Dia Mengarahkan Bagaimana Kepalanya Itu Bisa Langsung Kegetok Gitu Tanpa Tanpa Perlu Melihat Tanpa Perlu Bisa Show Evidence Now Terus Sama Tadi Dua Kali Oke Kenapa Gak Bisa Coba I Remember Oke Max Bus Di Cafetaria Oke Jadi Dia Bila Oke Gue Mungkin Bisa Drop Cuma Gimana Caranya Gue Ngambil Dari Cafetaria Ke Kamar Tidak Ada Komplis Oke Dan Sepertinya Kita Terjebak Disini Terjebak Pernyataan Kita Sendiri Aduh Kita Tinggal Dua Lagi Nyawanya Coy Berat Sekali Sidang Ini Oh I Know Ada Satu Cara Dia Punya Komplis Yaitu Apa Monyet Tapi Apakah Ini Monyet 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 Gede Gimana Dia Bawa Segede Gitu Sih Make sense Gak Oke Tapi Gimana Caranya Si Monyet Itu Oke Jadi Yang Shiny Bukan Patung Tapi Kartunya Tapi Sebenernya Make sense Gimana Caranya Monyet Bisa Bawa Tapi Money Se strong Wonky Disini Dibilang Memang Oke Dia Kalem Sekali Dan Dia Mengakui Kalau Si Monyet Gak Bisa Bawain Gitu Gue Cari Rumet Baru Jadi Memang Disini Gunanya Adalah Untuk Bantu Bantu Juga Si Monyet Ini Bawain Barang Dan Dia Dilapih Jadi Strong Dan Sampai Sekarang Gak Ketemu Ini Bas Ini Something Else Would Have Been The Murder Weapon What Oke Accident Oke 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 Triggered One Karma Triggered Jadi Ada Kemungkinan Bahwa Akron Memang Jadi Pembunuh Disini Apa Kita Bar 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 Oke Kembali Disini Bahwa Tapi Penglihatannya Yang dilihat Itu adalah Max Galactica Bukan Bukannya Si Acro Cuma Ada Dua Orang Dimana Russell Berry Dan satunya Adalah Si Silhouette Ini Dan Ini Pertanyaan Jebakan Kalau Kalian Biasanya Kita Harus Jawab Profile Tapi Kali Ini Jawabannya Bukan Profile Jadi Sebenernya Siapa Yang Dia Lihat Bus Itu Apa Yang Dia Lihat Silhouette Itu Apa Tapi Kalau Kalian Sadar Bahwa Senjata Pembunuhannya Yang Kita Propos Yang Kita Ajukan Adalah Bus Ini Bentuk Bentuk Sama Persis Sama Persis Dengan Max Jadi Apakah Mungkin Bahwa Yang Dilihat Terbang Itu Adalah Bus Atau Patung Max B Oke Objection Kembali Lagi Objection Oke Au contraire Bahasa Perancis Max Silhouette Dari Tadi Semua Orang Bilang Silhouette 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 Tapi Nggak Ada Yang Bisa Pastikan Bahwa Itu Manusia Kita Lihat Sini Turn About Musik Bukan Object Apa Sini Namanya Pursuit Pursuit Cloaknya Tapi Cloaknya Itu Oke Oke Oh Shit Kita Nggak Bisa Save Tapi Gini Sih Kalau Kata Max Kalau Berdasarkan Diskusi Kita Sama Max Cloaknya Itu Dipakai Sama Si Russell Berry Jadi Apakah Russell Berry Disini Jawabannya Bener Kayaknya Disini Ya Place Bukan Place Oke I'm fine I'm fine Sepertinya Phoenix Oke Phoenix Kita lihat Disini Argumen dari Phoenix Akro Menggunakan Rope Untuk Menurunkan Wooden Box Mungkin Biar Nggak Berisik Juga Oke Directly Book The Wooden Box Dan Disini Ringmaster Yang Tadinya Lagi Sama Max Dia Bilang Dia Mau Keluar Dulu Bentar Oke Dan Dia Sepertinya Membawa Kostum Max Biar Nggak Ketawan Dan Ternyata Sayangnya Malah Ketawan Sama Si Ventrilocus Dan Dia Bain Wooden Box Dan Oh Shit Gambar Yang Sangat Ini Makanya Topinya Jatoh Ya Makes sense Topinya Kenapa Jatoh Dan Musiknya Jadi Bikin Horor Nah Kita Lihat Disini Getok The Kuafat Jadi Saat Pas Impact Impact Itu Clock Nempel Ke Yoi Teori Yang Sangat Menarik Oke Ada Semada 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 Dan Itulah Yang Dilihat Moe Dia Melihat Terbang Gitu Dan Dia Oh Ya Dan Akro Juga Tidak Tau Bahwa Clock Nempel Nempel Dia Cuma Narik Narik Aja Dan Disinilah Ilusi Terbang Makanya Dia Terbang Nggak Normal Ya Kayak Moe Bilang Bukan Terbang Melayang Doang Oke Kita Lihat Semua Terdiam Dan Satu Artinya Yang bisa Melakukannya Hanyalah Akro Tapi Akro Masih Kalem Aja Susah Juga Untuk Nge Break Untuk Bikin Dia Trigger Oke So Ah I need To save Tapi Tenang Kita Masih Punya Note Pembunuhan Itu Note Pembunuhan Itu Akan Menjadi Kunci Oke Oke Evidence Evidence Oke Katanya Masih Ada Yang Aneh Kata Kesaksian Dari Moe Apa Apa Kesaksian Dari Moe Oke Kita Butuh Hard Proof Kemungkinan Proof Utama Adalah Ini Bukan Why Oke Oke Kita Baca Baik Baik Dulu Apa Kesaksian Moe Apa Yang aneh Dari Kesaksian Moe Kontradiksi Kesaksian Moe Kayaknya Gue udah Lupa Juga Saya udah Lupa Gitu Tapi bukti Kita gini 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 Coy Apa Ya Antara I think Antara Crime Photo Atau Bassnya Itu Sendiri Mungkin Bukan Berat Coy Apa Apa Kesaksian Moe Tertanya Lupa Moe Itu Cuma Kesaksian Apakah Ini Oke Apa Iya Tri Simbol Ya Karena Moe Bilang Ini Moe Cuma Bilang Moe Gak Bilang Ada Mawarnya Gitu Oke Dan Oke Katanya Makes sense Gitu Ini Menjelaskan Kenapa Moe Gak Lihat Mawarnya Dan Kenapa Moe Cuma Masih Lihat Topinya Gitu Karena Silkhead Ternyata Silkhead Dari Bassnya Harusnya Kita Present Bassnya Juga Bisa Sih Gitu Nah Ini Dia Event Trilocis Bilang Bilang Dia Masih Lihat Oke Kita Lihat Wah Terusnya Ketutupannya Oke Make sense Oke Menarik Disini Teori Yang Menarik Jadi Karena Moe Memang Terlihat Jujur Kemarin Jadi Memang Mungkin Moe Itu Jujur Adanya Dia Bilang Apa Yang Dia Lihat Wala Ternyata Disini Phoenix Bisa Mencoba Menjelaskan Katanya Absurd Menarik Katanya Oh Von Karma Masih Kalem Dan Akro Masih Kalem Gak Bisa Ketrigger Disini Oke Apa Nih Oke Dia Sempat Research Sirkus Dan Apa Disini Motif Oke Menarik Motif Disini Motif Apa Motifnya Dia Mau Membunuh Ringmaster Padahal Dia Sangat Berhutang Budi Oke Disini Ada Kesaksian Terkait Akro Dan Akro Dan Ringmaster Sepertinya Oh Break dulu Break dulu Untuk Mempersiapkan Kesaksian Dan Sepertinya Sepertinya Kalau memang Akro Pembunuhnya Abis ini Akan menjadi Part terakhir Jadi Tidak ada Sidang Tiga hari Kayaknya Steel Samurai Sidangnya juga Dua hari Iya gak sih Enggak Sidangnya Tiga hari Jadi apakah Yang ini Lebih cepat But it's Oke Thanks for watching Kita akan Kembali Bermain Di Lifeline Bersama Akro Dan kita akan Mencoba Untuk Mengetahui Apa sih Motif Akro Jika memang Dia membunuh Sang Ringmaster Bapak Russell Berry Dan Thanks for watching Sampai jumpa di episode Selanjutnya Awala guys See you